Untung saja peramal itu menyuruh kita untuk menyalakan lampu di kamar Arjun. Kalau tidak, bisa-bisa nyawa Arjun pasti akan terancang. Tapi nih Harika, dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Arjun. Lalu, bagaimana mungkin ramalan dia bisa mengancam Arjun? Apakah itu mungkin? Ya, ya. Kau benar, Tina. Tapi itu bisa saja terjadi. Dia, apa yang terjadi? Kenapa kau tersipu? Aku tidak. Aku tidak tersipu. Benarkah? Ulurkan tanganku. Tunjukkan. Apa ini? Aku... Beginikah mau leskan salep? Sini. Ikut aku. Duduklah. Duduk. Ya. Terima kasih untuk tadi malam. Seandainya tidak ada kau, hanya Tuhan lah yang tahu. Nah, dia. Kau makan malam, tadi malam. Ya. Aku makan. Jadi kau makan malam. Lalu kenapa kau lapar di tengah malam? Arjun, aku... Kenalikan rasa laparmu, dia. Seorang olahragawan harus makan sesuai kalori yang bisa dia bakar. Kendalikan lidah dan perutmu itu. Kau harus makan sesuai kebutuhan tubuhmu. Jangan sampai kegemukan. Tidak, Arjun. Dengarkan aku dulu. Kau yang dengarkan aku. Bukan aku yang dengarkan kau. Tolong dengarkan. Makan salep ini. Hah? Arjun? Apa kau akan makan salep? Hah? Setiap kali aku melihatmu, kau selalu makan. Kentang, burger, pizza, kentang parata. Berhentilah untuk makan. Arjun... Kendalikan pola makanmu itu. Bagaimana aku memberitahumu? Aku hanya makan satu samosa kemarin. Aku tidak makan apa-apa lagi. Tapi dia tidak mau mendengarkan aku. Saat dia mulai bicara, dia tidak memberiku kesempatan. Dia memberiku kuliah tentang kalori. Ada apa? Kau sedang mengatakan sesuatu. Mulailah menghitung kalorimu. Selamat pagi. Tapi Arjun, dengar dulu. Sekarang bagaimana tanganmu? Sudah lebih baik. Bagus. Ayo turun. Sarapan sudah siap. Iya, Depika. Kami akan... Bukan kami. Hanya kau. Aku sudah sarapan di kamar. Sekarang aku harus ke pasar. Sepagi ini? Iya, Depika. Sepagi ini. Kau tidak lihat. Dia makan setiap hari dan makin gemuk. Jika dia makan begitu banyak, aku akan membeli peralatan olahraga untuknya. Dia, ayo. Depika. Kenapa Arjun tidak sarapan dengan semua orang? Nanti ku beritahu. Sekarang ayo kita turun dulu. Kita makan. Paman, apa kabar? Maafkan aku, Arjun. Aku tidak bisa menghadiri resepsimu kemarin. Itu sebabnya ini untukmu dan dia. Paman Radu, tidak perlu untuk ini. Berkatmu sudah cukup bagiku. Dan itu membuatku bahagia. Sekarang sebaiknya ikut denganku, Paman. Tidak, Arjun. Aku ingin memberitahumu sesuatu yang penting. Katakan saja. Karan Mathur akan segera memulai camp untuk turnamen. Hmm. Aku tahu itu. Tapi yang menjadi perhatian adalah dia sudah merencanakan dengan baik untuk mengalahkan dia di akademi. Kemarin aku dengar dia bicara dengan seseorang di akademi. Oh ya, sebenarnya. Apa yang baru di sini? Aku tahu. Karan Mathur pasti membuat konspirasi baru. Tapi untuk kali ini, hal seperti itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan membiarkan dia. Aku akan lakukan dan menangani semuanya yang bisa menghalangi kemenangan dia. Terima kasih. Terima kasih.